Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai drama Korea yang berjudul True Beauty. Berhubung mimpin lagi males buat berbahasa bahasi, mari kita langsung simak aja narasi berikut ini. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan sedikit adegan terakhir dari episode keempat kemarin, di mana Jukyung yang berangkat sekolah dilihat oleh Suho yang semakin hari sepertinya semakin terpesona. Namun Sojun yang melihat hal itu langsung menghampiri Jukyung dan menyerahkan kunci motornya. Dan saat Jukyung akan mengembalikan kunci itu, tiba-tiba Suho menarik tangannya. Jukyung yang kaget pun langsung menanyakan hal ini. Namun Suho jadi salah tingkah dan langsung mengalihkan pembicaraan. Di kelas, Jukyung pun segera mengembalikan kunci motor milik Sojun. Namun Sojun menolaknya dan menyuruh Jukyung agar menyimpan kunci tersebut, agar Sojun tidak naik motor lagi. Tidak lupa Sojun juga bilang kalau mulai sekarang, Sojun akan selalu mendengarkan perkataan Jukyung. Mendengar hal itu, teman-teman Jukyung pun jadi berpikir kalau Sojun menyukai Jukyung. Setelah itu, Sojun memberikan minuman rasa jeruk kepada Jukyung. Tapi Jukyung berteriak kalau dirinya lebih suka rasa strawberry. Hal itu rupanya didengar oleh Suho, yang tampak sangat cemburu melihat tingkah laku Sojun kepada Jukyung. Saat cedah pelajaran, Jukyung akhirnya mengembalikan kunci motor Sojun dan melemparkannya. Namun Sojun secara diam-diam kembali menaruh kunci motornya ke saku Jukyung. Suho sengaja menyiapkan satu kursi kosong di sebelahnya dan menyuruh Jukyung untuk duduk di sebelahnya. Jukyung yang datang dengan membawa minuman dari Sojun tadi pun langsung ditanya oleh Suho. Namun Jukyung bilang, kalau sayang apabila minuman itu tidak diminum. Suho pun langsung memberikan minuman itu kepada orang lain dan menggantinya dengan minuman rasa strawberry sesuai dengan perkataan Jukyung di kelas tadi. Jukyung pun jadi terkesima dan terus memandangi minuman itu saat pelajaran. Jukyung merasa kalau Suho sangat perhatian kepadanya. Saat di kantin, Sojun kembali mendekati Jukyung yang sedang makan bersama dengan teman-temannya. Sojun dengan para gerombolannya bertingkah sangat baik dan terus menggoda Jukyung dan Sojun. Anak-anak di sana pun jadi heboh dan memfoto mereka berdua. Jukyung pun mengembalikan kunci motor Sojun. Tapi Sojun bilang kalau motornya sudah diparkir di depan rumah Jukyung. Jukyung yang kaget pun langsung menyemburkan makanannya ke muka Sojun. Kemudian saat Jukyung keluar dari toilet, rupanya Jukyung tidak sadar kalau ternyata ada tisu toilet yang tersangkut di belakangnya. Sojun yang melihat hal itu pun langsung meledek Jukyung hingga Jukyung kesal. Dan tiba-tiba seorang anak menyenggol Jukyung hingga terjatuh. Namun Sojun tentu saja langsung menangkap Jukyung. Hal itu rupanya dilihat oleh Suho yang sedang lewat di situ. Kemudian Jukyung bangun dan memarahi Sojun. Kemudian dia pergi. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sekelompok paduan suara yang sedang berlatih. Dalam paduan suara tersebut terdapat satu anak yang bernama Gowun yang memiliki suara paling bagus. Karena suara Gowun adalah yang paling bagus, Akhirnya Gowun pun ditunjuk oleh instruktur untuk mengisi bagian solo saat penampilan nanti. Saat sedang berjalan lewat ruang musik, Jukyung mendengar Gowun sedang berlatih bernyanyi. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang membuli Gowun. Karena rupanya dia iri kepada Gowun. Gadis tersebut tidak suka jika Gowun lah yang terpilih untuk membawakan bagian solo saat pementasan nanti. Karena menurutnya wajah Gowun jelek dan tidak pantas menjadi penyanyi utama. Melihat hal itu, Jukyung jadi teringat akan dirinya dahulu. Sementara Gowun hanya menangis kemudian pergi. Sepulang sekolah, Jukyung yang naik bis bersama Sujin tidak sengaja melihat tangan Sujin yang kering dan pecah-pecah. Jukyung pun heran dan bertanya. Namun tiba-tiba kelompok Semi ikut naik ke bis itu. Dan Semi melihat Jukyung. Tapi dia tidak mengenali Jukyung yang sekarang sedang menggunakan make up. Melihat Semi, Jukyung tampak sangat trauma dan ketakutan sekali. Namun beruntung, Sujin yang melihat Jukyung ketakutan langsung mengajak Jukyung untuk segera turun dari bis itu. Saat turun, Sujin pun bertanya kenapa Jukyung tampak takut sekali saat melihat mereka. Namun Jukyung tidak mau menjawabnya dan hanya bilang kalau tidak ada apa-apa. Kemudian Sujin pun menasihati Jukyung agar dirinya tidak takut kepada siapapun dan jadi lebih percaya diri. Sementara di tempat lain, terlihat dua orang pemuda sedang beradu balap motor. Namun rupanya itu hanya imajinasi Suho yang sedang berhayal bisa mengalahkan Sojun dalam balapan motor. Sepertinya Suho sangat kesal dengan tingkah laku Sojun yang mendekati Jukyung. Saat sampai depan rumah, Jukyung terkejut melihat motor Sojun ternyata benar-benar ada di depan rumahnya. Sementara itu, Suho kini sedang salah tingkah dan bingung ingin menulis pesan untuk Jukyung. Karena bingung, dia pun jadi memandangi foto Jukyung. Namun sesaat kemudian, ponsel Suho mendapat panggilan yang rupanya dari Jukyung. Akan tetapi, rupanya itu adalah adik Jukyung yang sedang membajak ponsel milik Jukyung. Jukyung yang sadar ponselnya sedang dibajak pun, kaget dan segera menutup pembicaraan tersebut. Barulah saat di kamar, Jukyung kembali menelpon Suho dan menjelaskan kalau ponselnya tadi dibajak oleh adiknya. Kemudian, Suho meminta Jukyung agar keluar sebentar. Suho beralasan kalau dirinya ingin mengambil baju yang tempoh hari terkena muntahan kakaknya. Padahal sih itu cuma halusan aja bro. Oke lanjut. Akan tetapi, rupanya baju Suho belum kering. Dan akhirnya Jukyung pun tidak membawa baju tersebut. Suho dan Jukyung bertemu di sebuah lapangan basket. Di sana, mereka sedikit berbincang dan kemudian Jukyung menampang Suho untuk bermain basket. Saat bermain basket, Jukyung tersandung dan jadi terjatuh di pelukan Suho. Suho pun jadi deg-degan dan malah kembali memeluk Jukyung. Jukyung pun jadi kaget dan Suho jadi salah tingkah. Suho beralasan kalau dirinya ingin menunjukkan aroma terbaru di terjen pakaiannya. Seketika Suho sana pun jadi canggung dan wajah Suho jadi bemerah. Dan saat perjalan pulang, mereka berdua jadi canggung dan salah tingkah. Dan sesampainya di depan rumah Jukyung, Suho melihat motor Sojun dan segera meminta kuncinya kepada Jukyung. Jukyung pun memberikannya. Dan saat pagi harinya, rupanya motor Sojun sudah tidak ada di depan rumahnya. Jukyung berpikir kalau Suho sudah mengembalikan kunci tersebut kepada Sojun. Kemudian saat di sekolah, kini mereka sedang dalam pelajaran olahraga. Di sana Jukyung menanyakan soal motor Sojun. Namun Suho tidak mau menjelaskan apa-apa. Sesaat kemudian, beberapa anak membicarakan soal pertandingan basket antar tim di SMA Sabem. Kemudian mereka pun mengajak Sojun untuk bergabung dalam tim melawan tim Suho. Dan akhirnya Sojun pun setuju untuk bergabung dalam tim. Dan nantinya, Sojun dan Suho akan saling berhadapan. Selesai olahraga, Sojun mendapatkan telpon dari dinas perhubungan. Yang mengatakan kalau motor Sojun telah disita karena parkir sembarangan. Sojun pun kesal dan mengira kalau Jukyung lah yang telah melaporkannya kepada pihak dinas perhubungan. Namun tiba-tiba Suho datang dan mengatakan kalau dirinya lah yang telah melapor. Dan kunci motor Sojun kini berada di tangan Suho. Sementara di toilet, kini terlihat Gowun yang sedang kembali dibully oleh sekelompok gadis kemarin. Mereka masih meributkan masalah yang sama. Namun tiba-tiba Jukyung datang dan segera menyiram anak-anak yang membuli Gowun. Anak-anak itu pun kaget dan marah. Namun Jukyung bilang kalau Jukyung adalah kakak dari Gowun. Kemudian gadis itu pun pergi sementara Gowun yang sedih pun juga ikut lari dan pergi. Jukyung pun mengejar Gowun yang rupanya berlari menuju atap sekolah. Di sana Jukyung jadi teringat akan dirinya sendiri dahulu ketika melihat Gowun. Jukyung pun mendekati Gowun secara perlahan. Kemudian menenangkannya dan memberikan rasa semangat kepada Gowun. Mendengar perkataan Jukyung, Gowun pun jadi tenang. Setelah itu di sebuah halte, Jukyung terlihat sedang menonton tutorial makeup untuk mencari tahu kira-kira jenis riasan apa yang tepat untuk wajah Gowun. Dan tiba-tiba saja Suho mendatanginya dan bertanya. Kemudian Jukyung pun menceritakan kejadian tadi kepada Suho. Suho pun memuji Jukyung karena mau membantu orang lain. Jukyung pun senang. Ditambah lagi tiba-tiba Suho bilang kalau tanpa riasan pun Jukyung tetap terlihat cantik. Jukyung pun kaget dan jadi terdiam mendengar ucapan Suho barusan. Dan tiba-tiba bis datang dan Jukyung pun langsung pulang. Di dalam bis, Jukyung jadi terkaget bukan main memikirkan ucapan Suho barusan. Begitu juga dengan Suho. Suho di bis lain, dia tidak habis pikir kenapa mengucapkan hal itu kepada Jukyung. Kemudian Jukyung mengirim pesan kepada Suho dan mengajaknya untuk menonton film bersama. Dan tanpa dugaan Jukyung, ternyata Suho menerima ajakan Jukyung. Dan hal itu membuat Jukyung sangat senang. Seturunnya Suho dari bis, Suho segera mendapatkan telpon dari Sojun yang menanyakan keberadaannya. Dan saat sampai depan rumah, benar saja kalau Sojun sudah ada di sana. Dengan segera Sojun meminta kunci motornya. Setelah itu, Suho langsung memberitahu Sojun kalau dia menyukai Jukyung. Dan menyuruh Sojun agar menjauhinya dan tidak memanfaatkannya hanya untuk membalas dendam kepadanya. Akan tetapi, Sojun tidak menggubris perkataan Suho dan malah menantang akan merebut Jukyung. Sementara di tempat lain, pak guruhan yang baru saja pulang mengajar tiba-tiba ditemui oleh Lim Haekyung alias kakak Jukyung. Yang rupanya mengajak Pak Han untuk makan malam bersama. Di restoran, Lim Haekyung terus saja berusaha menggoda Pak Han. Sampai mereka berdua tampak terkesima satu sama lain. Dan Lim Haekyung akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Pak Han. Sedangkan di tempat lain, tampak Lim Jukyung yang sedang bersama dengan teman-temannya. Namun, Jukyung tidak sadar kalau dia tidak pakai make-up. Sehingga semua teman-temannya menjauhinya. Beruntunglah seorang pangeran berkuda menyelamatkannya yang ternyata itu semua adalah sebuah mimpi. Kemudian, kini festival SMA Sabom dimulai. Banyak acara menarik di sana. Jukyung yang baru pertama kali mengikuti festival ini di sekolah barunya pun jadi terkesima. Saat sedang berjalan-jalan, Jukyung melihat Gowun yang menggunakan make-up tebal malah jadi bahan tertawaan semua orang. Hal ini persis seperti yang dialami oleh Jukyung dahulu. Melihat hal itu, Jukyung pun langsung menghampiri Gowun dan mengajaknya ke sebuah tempat. Rupanya, Jukyung membawa Gowun ke ruang laboratorium. Di sana, ia mencoba mendandani Gowun dan memperbaiki riasannya. Sementara di tempat lain, seluruh anggota kelompok paduan suara sudah bersiap akan naik panggung. Namun, mereka sangat khawatir karena Gowun tidak juga kunjung datang. Melihat keadaan itu, gadis yang kemarin merundung Gowun pun mencoba mengambil kesempatan untuk menggantikan posisi Gowun. Namun, tiba-tiba Gowun datang dengan keadaan yang sudah berubah total dan sangat cantik. Dan saat pentas pun, semua remaja pria terpesona dengan penampilan Gowun. Termasuk adik Jukyung yang menyaksikan penampilan Gowun. Seusai penampilan, semua penonton pun bertepung tangan dan Gowun tampak sangat senang. Dan saat di luar ruangan, semua orang memberikan ucapan selamat kepada Gowun, termasuk Jukyung. Saat sedang memberikan ucapan, tiba-tiba Sojun datang memberikan bunga kepada Gowun. Yang ternyata, Sojun adalah kakak kandung Gowun. Jukyung yang baru tahu akan hal itu pun jadi terkejut dan kaget. Dan tiba-tiba, teman Jukyung menarik Jukyung untuk membantunya menjadi badut maskot di pertandingan basket nanti. Saat di ruang ganti, Jukyung disuruh untuk mengenakan kostum babi. Jukyung pun dengan senang hati memakainya. Setelah berganti kostum, tiba-tiba Sojun masuk ruangan ganti dan Jukyung pun langsung menanyakan perihal rencana mereka untuk pergi menonton bersama. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Sojun malah marah dan malah mengejek Jukyung dengan mengatakan kalau selama ini dia baik kepada Jukyung hanya karena dia kasihan. Mendengar hal itu pun, Jukyung sedih bukan main dan langsung menangis tersengguk-sengguk keluar ruangan. Hal itu rupanya dilihat oleh Sojun yang ternyata ada di depan pintu ruangan ganti. Di sepanjang lorong, Jukyung berjalan sambil menangis tersengguk-sengguk. Di momen ini, suasana terasa sangat menyedihkan. Sementara Suho jadi duduk termenung mengingat percakapannya malam itu ketika bersama Sojun. Rupanya Suho jadi begitu karena Suho tidak ingin Jukyung jadi pelampiasan pembalasan dendam Sojun kepada Suho. Terkait kematian Joseon. Kini pertandingan antara tim basket Suho dengan tim basket Sojun pun segera dimulai. Masing-masing pendukung telah berdandan seheboh mungkin untuk mendukung timnya masing-masing. Termasuk Jukyung dan teman-temannya yang sudah bersiap menggunakan kostum badut. Namun Jukyung tampak tertunduk lesu. Saat pertandingan dimulai, Jukyung tampak sangat sedih melihat Suho bermain basket. Sementara pertandingan basket kini berjalan sangat ketat. Baik tim Suho dan tim Sojun saling berbalas skor dalam pertandingan. Sepanjang pertandingan, Jukyung menahan tangisnya di dalam baju badut yang ia kenakan. Pertandingan berjalan sengit dan akhirnya dimenangkan oleh tim Suho. Seusai pertandingan, Suho mendatangi Sojun dan mengatakan untuk jangan melibatkan Jukyung apabila Sojun bermasalah dengan Suho. Tak lupa, Suho juga memperingati Sojun agar tidak main-main kepada Jukyung dan Suho langsung meninggalkan Sojun. Dan pada malam harinya, acara festival sekolah berlanjut dengan acara pentas seni dan mini konser. Jukyung yang sedang bersedih bersama dengan teman-temannya datang untuk menyaksikan hal tersebut. Di konser tersebut, sang penyanyi menyanyikan lagu yang pernah dibawakan Joseon dahulu. Suho yang juga ada di situ pun mendengar hal itu dan merasa sangat trauma mendengar lagu itu. Sampai gemetaran karena Suho mengingat kematian Joseon. Melihat Suho yang sedang gemetaran, Jukyung pun langsung menghampiri Suho dan hal itu dilihat oleh Sojun yang melintas di sampingnya. Namun Suho tidak memperdulikan Jukyung dan pergi. Sesudah acara, Sojun jadi terpikirkan Jukyung karena dia telah membantu adiknya mengatasi masalah. Namun dia juga teringat peringatan dari Suho. Sementara Jukyung yang sedang berjalan pulang jadi terpikirkan Suho. Dan sesampainya di kamar, ayah Jukyung masuk membawakan baju-baju yang sudah kering. Dan saat Jukyung melihat baju Suho, Jukyung baru sadar kalau itu adalah baju orang yang dahulu pernah menyelamatkan dirinya saat di atas gedung. Sadar akan hal itu, Jukyung pun langsung berlari membawa baju tersebut menuju ke atap gedung yang dulu pernah ia gunakan untuk mencoba bunuh diri. Dan benar saja, rupanya Suho ada di sana sedang menangis di pojokan dan Jukyung melihat hal tersebut. Kemudian Jukyung pun mendatangi Suho dan berusaha menenangkannya. Sementara Suho mulai bercerita soal Juseon kepada Jukyung. Jukyung pun langsung memeluk Suho dan film pun bersambung. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari episode kelima. Seru banget kan? Yaudah, kita nantikan kelanjutannya di episode berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi. Dadah!